Ya untuk mengetahui pergerakan rupiah dan prospeknya pekan depan, kita telah terhubung dengan senior kuantitatif analis Bank Mandiri, Reni Eka Putri. Selamat pagi Mbak Reni, ini indeks dolar ini terus menguat. Apa penyebabnya ini Mbak? Ya selamat pagi Mas Rolando, ya kalau kita perhatikan memang tren kenaikan indeks dolar beberapa hari terakhir ini terus berlanjut ya. Artinya memang secara umum penguatan dolar Amerika Serikat itu terus terjadi terhadap sebagian besar major currencies seperti euro, sterling, yen, dan juga beberapa mata uang regional lainnya. Bahkan di pagi ini kita lihat market itu dibuka hampir semua mata uang itu melemah ya terhadap cash dollar. Jadi saat ini untuk indeks dolar sendiri itu berada di level 97, hampir mendekati 97, yang ini merupakan level tertingginya sejak Juli tahun 2020. Jadi kita di sini melihat bahwa memang optimisme investor terhadap pemulihan ekonomi Amerika Serikat ini cukup besar. Sehingga ada juga terdapat kemungkinan bahwa kebijakan moneter yang lebih cepat dari sisi The Fed-nya mungkin ini juga akan terjadi ya. Kebijakan moneter ketatnya bisa saja nanti akan dilakukan lebih cepat. Kemudian mulai bernada hawkis sehingga memberikan dorongan terhadap US dollar akhir-akhir ini yang membuat indeks dollarnya terus menguat ya Mas Rolando. Nah itu dia, jadi kan ada kemungkinan The Fed naikkan suku bunga lebih cepat ya. Nah ini reaksi pasar seperti apa? Ya jadi kalau kita lihat untuk reaksi pasar sendiri terhadap kemungkinan The Fed akan menaikkan suku bunga, tentunya ini akan kembali membuat indeks dolar itu mengalami penguatan. Artinya pasar juga kembali untuk mengkolek US dollar ya sehingga terjadi apresiasi di greenback dan ini juga seiring dengan pemulihan ekonomi yang terus terjadi di Amerika Serikat. Apalagi kalau kita lihat beberapa data indikator ekonomi Amerika Serikat yang juga terus mendukung pemulihan ekonomi, ini memang menjadi dukungan optimisme bahwa nanti kemungkinan The Fed juga akan melakukan kenaikan suku bunga lebih cepat daripada proyeksi sebelumnya. Nah karena dari proyeksi sebelumnya kan memang diperkirakan The Fed ini baru akan menaikkan suku bunga itu di kuartal 3 atau kuartal 4 tahun depan ya. Jadi kalau memang ini potensinya akan lebih hawkis tentu mungkin tidak menutup kemungkinan bisa terjadi peningkatan lebih cepat di kuartal 2 misalnya seperti itu. Baik, nah apakah tapering ini menyebabkan indeks dolar menguat dan rupiah melemah begitu mbak? Ya kalau kita hanya melihat dari sisi tapering tentunya ini bukan satu-satunya faktor ya yang membuat indeks dolar menguat. Karena kebijakan tapering kan sebenarnya sudah relatif price in ya ketika diumumkan oleh The Fed di awal bulan November ini. Jadi kalau kita lihat tren penguatan indeks dolar sendiri memang lebih dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi Amerika Serikat yang terus tinggi sampai ke atas 6%. Kemudian juga karena selekulasi pasar yang memperkirakan kenaikan suku bunga ini dari sisi Fed Fund rate-nya yang tadi bisa lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Kemudian dengan kecenderungan investor juga kembali mengkolek US dollar seiring dengan info juga yang masuk ke pasar Amerika Serikat. Ini menjadi alasan utama ya tampaknya terkait dengan penguatan indeks dolar. Jadi tidak semata-mata karena tapering, karena tapering sendiri kita lihat ini sebenarnya sudah dikomunikasikan oleh The Fed dari jauh-jauh hari. Jadi seharusnya ini tidak terlalu berdampak ya tapi lebih karena ekspektasi inflasi yang tinggi dan ekspektasi kenaikan Fed Fund rate yang mungkin lebih cepat dari sebelumnya. Ya Mbak, jadi pasar sudah mengantisipasi mengenai hal ini begitu Mbak. Nah ini kita lihat ini hampir semua data ekonomi RI telah rilis. Kalau pendapat Anda seperti apa Mbak? Ya kalau kita lihat data ekonomi nasional ya kita perhatikan dari kuartal pertama sampai kuartal ketiga yang sudah dirilis terutama terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Ini keseluruhannya memang menunjukkan perbaikan ya apalagi di kuartal kedua kemarin kan perekonomian domestik tumbuh di 7 persen. Jadi pemulihan ekonomi terus berlanjut meskipun ada PPKM kemarin di bulan Juli-Agustus yang darurat level dan kemudian memang masih akan dilanjutkan untuk mengantisipasi lonjakan COVID-19. Tapi nyatanya memang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga itu tetap tumbuh di level 3,5 persen. Jadi kita lihat dari rilis data-data ekonomi selanjutnya seperti Surupus Neraja Perdagangan ini juga masih membukukan data yang optimis yang baik ya artinya dengan peningkatan permintaan global juga. Jadi kinerja ekspor kita tetap bertumbuh. Kemudian kita perhatikan juga cadangan devisa kita masih tetap tinggi untuk menopang ketahanan eksternal. Begitu juga dari sisi suku bunga kita tetap maintain kalau untuk DI7D reverse report rate ini masih di level 3,5 persen sampai November ini dan kemungkinan memaakan flat sampai akhir tahun di 3,5 persen. Potensial mungkin bisa akan naik juga di tahun depan ya. Ini juga kebijakan ada flat yang akan menaikkan suku bunga tahun depan. Kemudian dari sisi... Ya. Halo Mbak Reni? Ya, seperti kita mengalami kendala komunikasi dengan Mbak Reni dan Pemirsa. Demikian tadi senior kuantitatif analis bank mandiri.